Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari demi hari telah kita lewati Tetapi sampai sekarang banyak yang mengeluh masalah update sistem di Android Atau update perangkat lunak Gini ya, saya jelaskan apa itu update perangkat lunak Update perangkat lunak atau pembaruan sistem di Android Atau kalau dalam bahasa Inggris disebut dengan software update Adalah sebuah fitur yang memungkinkan perangkat untuk memperbarui perangkat lunak Dari sistem dan aplikasi bawaan ke versi terbaru Nah, maksudnya itu aplikasi atau tampilan setelan pabrik akan diperbarui ke tampilan terbaru Dan versi terbaru Jadi, tampilan HP agak sedikit berbeda dengan versi sebelumnya Gitu guys ya Ada yang bertanya nih Bang, resiko Resikonya apa jika kita update Gini bang ya Saya jawab Tidak akan saya bahas di tutorial ini Tetapi akan saya bahas di tutorial terbaru saya Akan tetapi Ada yang bertanya lagi nih Dari teman atau subscriber kita Ada yang bertanya gini Dia bilang Kak, kenapa update perangkat lunak di HP saya setiap hari Muncul dan Minta di update Pertanyaan yang bagus Saya akan jawab pertanyaan Anda Tetapi sebelum itu Alangkah baiknya Subscribe dulu channel ini Dan aktifkan loncengnya Supaya tidak kelewatan video terbaru dari saya Kalau sudah subscribe Sekarang kita masuk ke tutorialnya guys ya Update perangkat lunak sering muncul tiap hari Ini dia penyebabnya Yang pertama Besar kemungkinan HP kalian sistem yang lama sudah kaderluasa Atau sudah habis masanya Dan minta update ke sistem terbaru Kenapa tidak langsung Kita Update aja bang Biar gak pusing Gini Di sistem perangkat lunak Android pasti berisiko Risikonya apa Ya Kalau RAM HP kalian kecil Atau rendah Pasti akan menyebabkan lag Dan Itu pun Tidak dianjurkan Di update Jika RAM HP kalian kecil Nah Dan untuk penyebab yang kedua Penyebab yang kedua Kenapa update perangkat lunak Sering muncul di HP kita tiap hari Pembaruan perangkat lunak Yang bertujuan agar Perangkat yang kita miliki Tetap Menggunakan perangkat lunak Versi terbaru Hal ini Bertujuan Agar kinerja perangkat Atau HP kita Maksimal Jadi gini guys ya HP kalian itu Sudah tua Atau sistemnya sudah lama Nah Yang menyebabkan Kinerja sistemnya lambat Makanya Harus kita Update ke versi terbaru Nah Itu dia penyebabnya Jadi Sistem atau Tampilan di HP kalian itu Sudah lama Dan terus Misalkan kamu ya Baru beli HP Kamu pakai Kisaran 1 tahun Atau 5 bulan aja Gak usah kita hampir lama Tidak kamu install Atau Data-datanya menumpuk Nah Tampilannya-tampilannya itu Itu aja Gak ganti-ganti Maka otomatis Sistem perangkat lunak Akan Mengupdate sendiri Atau ya Tiap hari muncul Masalah update perangkat lunak itu Jika kamu install Nah Kamu install Kisaran 3 bulan Atau kamu bersihkan Jadi Update perangkat lunak Tidak akan muncul Walaupun muncul juga Dia memiliki kisaran 1 tahun Atau 8 bulan Atau mungkin bisa 6 bulan Dia akan muncul sendiri Update perangkat lunak Tergantung Berapa lama Kalian Menggunakan HP tersebut Nah Itu dia Info-info tutorial saya Hari ini Masalah update perangkat lunak Buat kamu yang kurang jelas Atau yang kurang paham Silahkan komen di kolom komentar Nanti akan saya balas Sekian Terima kasih Thank you so much